Kota Tembaga Madinatun Nuhas Madinatun Nuhas, atau yang dikenal sebagai Kota Tembaga, diakini sebagai kota yang dibangun oleh bangsa jin untuk dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman. Di kota ini juga disebutkan menjadi tempat pemenjaraan para jin yang membangkang kepada Nabi Sulaiman. Kisah penemuan kota Nuhas ini pertama kali diungkap oleh Abu Hamid Al-Gornate, biografer muslim abad ke-12, melalui karyanya yang berjudul Tuhfatul Albab wa Nuhbatul A'jab. Kisah ini juga dikutip oleh Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya dan menyebut lokasi Madinatun Nuhas ini dekat Laut Hijau dan masuk bagian terjauh dari Maghrib atau Maroko. Disebutkan penemuan kota Nuhas ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari dinasti Umayyah. Saat itu, Abdul Malik bin Marwan mendengar berita terdapat sebuah kota yang terbuat dari tembaga yang letaknya di sebuah kawasan jauh di Andalusia yang lokasinya dekat dengan Laut Kegelapan atau Bahar Zulumat. Menurut sumber yang ia terima, kota itu dibangun oleh jin yang dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman. Penasaran dengan berita tersebut, Malik bin Marwan berkirim surat kepada Gubernur Maghrib bernama Musa bin Nuser An-Nasiri dan memerintahkannya agar menyelidiki kebenaran berita tersebut. Malik bin Marwan juga memerintahkan Musa bin Nuser agar pergi ke tempat yang diberitakan, melihat dan menyelidikinya, kemudian melaporkan temuannya tentang keberadaan Madinatun Nuhas yang disebut-sebut sebagai kota yang dibangun oleh jin. Musa bin Nuser kemudian berangkat bersama kurang lebih 2.000 penunggang kuda pasukan muslim serta sejumlah besar pemandu jalan. Mereka melakukan perjalanan melalui jalanan yang belum pernah dilalui selama 40 hari hingga mencapai sebuah kota dengan pepohonan lebat, mata air jernih, dengan banyak hewan pemangsa. Musa bin Nuser menyerukan kepada para pasukannya agar berlindung karena kota itu dipenuhi oleh binatang buas dan predator. Saat mereka berjalan di kota ini, para prajurit melihat dari jauh sebuah kastil besar yang terbuat dari tembaga. Pemandu berkata kepada Musa bin Nuser bahwa itulah kota yang mereka maksud sebagai kota Madinatun Nuhas. Pada keesokan harinya, mereka mendekati kota itu dan mulai mengelilinginya untuk menemukan pintu masuk ke kota itu. Namun mereka tidak menemukan jalan masuk ke dalamnya. Semua orang berhenti memikirkan solusi agar mereka bisa memasuki kota ini dan menemukan apa yang ada di balik tembok itu, meskipun temboknya sangat tinggi. Beberapa prajurit menyarankan agar menggali di bawah tembok dan masuk melalui terowongan bawah tanah. Mereka pun mulai menggali selama dua hari sampai air keluar dan malah seperti tidak menemukan ujung, tidak mencapai pada kota yang ingin diketahui. Hingga akhirnya, Musa bin Nuser memerintahkan pasukannya agar memotong beberapa pohon untuk dibuat tangga hingga bisa memanjat tembok dan melihat apa yang ada di dalam kota. Setelah tangga dibuat, Musa ibn Nuser menawarkan kepada tentaranya yang bersedia naik ke atas tembok dan membawakan berita tentang isi kota di balik tembok. Musa juga bersedia memberinya uang senilai seribu dinar jika dia kembali atau kepada anak-anaknya jika dia tidak kembali. Mendengar penawaran semacam itu, salah satu tentara berdiri dan menyatakan siap menaiki tembok melalui tangga yang telah dipersiapkan. Pria itu pun mulai memanjat dan ketika dia mencapai ujung tembok, dia melihat ke dalam dan mulai bertepuk tangan kemudian tertawa keras mengerikan. Tiba-tiba, dia melemparkan tubuhnya ke dalam kota dan pasukan yang ada di bawah mendengar suara-suara aneh dari dalam. Dan semua orang terheran-heran dengan apa yang mereka saksikan. Musa ibn Nuser kembali menawarkan kepada tentaranya siapa yang berani dan menawarkan hadiah yang sama. Kemudian, seorang laki-laki maju dan menyatakan siap naik dan setelah mencapai ujung tembok dan melihat ke dalam, ia bertepuk tangan, tertawa keras kemudian melemparkan tubuhnya ke dalam kota. Persis seperti apa yang terjadi pada pria pertama. Suara gaduh kembali terdengar dari dalam kota dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Keadaan semakin menjadi sangat aneh dan rasa takut mulai merasuki para prajurit sehingga seorang laki-laki berdiri dan menyatakan siap untuk naik. Namun demikian, pria ini menyaratkan agar tubuhnya diikat dengan tali di pinggangnya. Dan jika melihatnya bertepuk tangan dan tertawa, ia meminta mengencangkan talinya agar dia tidak bisa menceburkan diri ke dalam kota. Pria itu pun memancat dengan tali yang diikatkan di pinggangnya. Dan ketika dia sampai di ujung dinding, dia melihat ke dalam kota dan mulai bertepuk tangan serta tertawa keras. Ia terus berusaha untuk menjatuhkan tubuhnya ke dalam sementara para prajurit menahannya dengan kuat. Akhirnya, tubuh pria itu terbelah menjadi dua, separuh tubuhnya dari kepala hingga ujung perut jatuh ke dalam kota dan separuh ke bawah jatuh di luar kota. Suara gaduh di balik tembok semakin meninggi dan mengerikan dan membuat pasukan Musa Ibn Nusr melongo keheranan. Musa Ibn Nusr akhirnya menyadari bahwa kota ini telah dihuni oleh bangsa jin dan mereka tidak mau diganggu oleh bangsa lain sehingga membunuh siapa saja yang ingin mendekati kota Nuhas. Musa Ibn Nusr kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali pulang melalui jalur kedatangan. Namun, penunjuk jalan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa lagi kembali melalui jalur yang sama karena jalur itu telah terhalangi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Kemunculan penghalang itu diduga dilakukan oleh bangsa jin sehingga tidak bisa lagi melalui jalur yang sama. Musa Ibn Nusr memerintahkan agar mereka mencari solusi untuk pulang dan petunjuk jalan menyarankan untuk mencari jalur lain. Mereka pun mulai beranjak berjalan di sekitaran tembok kota Nuhas hingga kemudian mereka menemukan tanah lapang berwarna putih. Di tanah itu terdapat sebuah patung seorang laki-laki yang di tangannya memegang sebuah papan yang tertulis sebuah peringatan agar tidak memasuki tanah tersebut atau akan dihancurkan. Tidak percaya dengan peringatan itu Musa Ibn Nusr berkata bagaimana mungkin tanah putih yang ada tanaman dan air di dalamnya menyebabkan kebinasaan kepada manusia. Dia pun memerintahkan beberapa orang agar memasuki tanah putih tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi. Saat orang-orang yang diperintahkan masuk ke kawasan itu mereka menemukan semut hitam besar bergelombang yang menyerang mereka. Mereka pun lari meninggalkan keduanya dan pergi dengan cepat dengan disaksikan oleh Musa Ibn Nusr dan pasukannya yang tengah kebingungan. Pemandu mengarahkan agar Musa Ibn Nusr berjalan dari sisi kanan kota untuk menemukan jalan keluar hingga mereka menemukan papan-papan berukiran putih. Pada papan itu tertulis berita tentang para nabi, raja dan fir'on dan bahkan berita tentang keberadaan nabi Muhammad termasuk perjalanan serta keajaiban umat nabi Muhammad. Setelah melewatinya, mereka menemukan sebuah danau berlumpur dengan sedikit air yang di dalamnya terdapat peti-peti mati yang disusun sebagai jalan menuju seberang. Musa Ibn Nusr kemudian memerintahkan agar membuka salah satu peti mati untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan ketika mereka membuka peti mati tersebut, keluarlah asap dari dalamnya. Dan dari asap tersebut, terdengar suara permintaan maaf kepada nabi Sulaiman dan berjanji tidak akan membangkang lagi. Musa Ibn Nusr pun memerintahkan mereka untuk berhenti membuka peti mati lainnya. Ia menyadari bahwa peti-peti mati itu merupakan penjara bagi para jin pembangkang yang dilakukan oleh nabi Sulaiman. Musa Ibn Nusr kemudian memerintahkan untuk adhan sholat asar dan selesai sholat, mereka melihat seorang laki-laki keluar dari air di danau tersebut. Saat dia mengucapkan salam, kuda-kuda nampak ketakutan dan para para jurid mulai risau. Saat Musa Ibn Nusr menanyakan siapa dan kenapa ia keluar dari air, laki-laki tersebut menjelaskan bahwa dirinya adalah jin. Nabi Sulaiman telah memenjarakannya bersama jin-jin lainnya di danau tersebut di dalam peti-peti mati. Kemudian, dari nyalah, Musa Ibn Nusr bersama pasukannya mendapat petunjuk untuk keluar dari tempat yang dipenuhi oleh jin-jin tersebut yang dikurung oleh nabi Sulaiman. Musa Ibn Nusr